Misteri Supersemar, surat sati yang mengantarkan Soeharto ke puncak kekuasaan dan melengsirkan Orde Lama Soekarno Hingga saat ini dokumen surat pindah 11 Maret Supersemar yang asli belum ditemukan Sejak Supersemar itu ditulis 55 tahun cilang oleh mantan Presiden Soekarno Paling tidak ada 3 hal yang turut menambah TKTG Supersemar selain hilangnya dokumen asli surat maha penting dalam sepenggal sejarah Indonesia saat itu Pertama, kehadiran pasukan liar saat sidang Dwi Kora di Istana Merdeka yang dipimpin Soekarno pada 11 Maret 1926 Kedua, isi serta proses keluarannya Supersemar Dan yang terakhir adalah hasil Supersemar yang menyimpulkan korban jiwa di sejumlah daerah pasca pengubaran PKI Kehadiran pasukan liar inilah yang menimbulkan ketegangan dan kepanikan pada diri Soekarno Sehingga Soekarno memutuskan untuk menyingkir ke Istana Bogor meski sidang kabinet masih berlangsung Isi Supersemar versi M. Yusuf Arsik Nasional Republik Indonesia Andri hanya mempunyai salinan dokumen Supersemar Itu pun tidak asli dan ada 3 versi dokumen yaitu dari Sekretariat Negara Pusat Penerangan Angkatan TNI dan Akademi Kebangsaan Tetapi penulis biografi M. Yusuf, saksi mata lainnya Supersemar Atmaji Sumar Kijau mengaku melihat Supersemar Dalam buku Jenderal M. Yusuf, penglima para prajurit yang terbit tahun 2002 Atmaji menulis Saat M. Yusuf masih menjadi ketua BPK Tarun Silus 1991 M. Yusuf pernah menunjukkan fotokopi mengenai Supersemar kepada Atmaji Salinannya sendiri tidak begitu jelas Terdiri dari dua halaman dan arah tanah tangan presiden Kau lihat ini bunyi surat perintah yang asli KTM Yusuf kepada Atmaji Sumar Kijau Atmaji bercerita Fotokopi Supersemar yang ada pada M. Yusuf itu adalah fotokopi hasil foto langsung Jadi dengan menggunakan kamera polaroid yang diambil kolonel infanteri Alusius Sugianto Alusius memotret saat Supersemar dibawa ke markas kostrat malam 11 Maret serius 1966 Pada tahun 1976, Alusius Sugianto adalah staf kolonel Ali Murtopo Orang nomor dua di operasi khusus Atmaji menambahkan Menurut M. Yusuf, salinan Supersemar itu disimpan oleh kolonel Sucibdo Esha Setelah dipotret oleh Alusius Sugianto Saat itu tidak ada yang terpikir untuk menyimpan Supersemar Karena merasa yang penting Supersemar sudah ada Selain waktu sudah menunjukkan pukul 3 dini hari Ketika momen tersebut berlangsung Pada serius 1966, kolonel Sucibdo adalah ketua G5 Komando Operasi Tertinggi Koti Lalu menjadi Menteri Pertanian pada tahun serius 1968 Lantas dimana hasil potret Alusius itu? Aslinya Pak Sugianto sudah tidak ingat lagi Isi Supersemar ditulis oleh Atmaji Pada halaman selama 4 biografi M. Yusuf sebagai berikut Romawi III memutuskan memerintahkan kepada Lieutenant General Suharto Panglima Angkatan Tarat untuk Atas nama Presiden Garing Panglima Tertinggi Garing Pemimpin Besar Revolusi Satu, mengambil segala tindakan yang dianggap perlu Untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan Serta kestabilan di jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi Serta menjamin keselamatan pribadi Kewibawaan pimpinan Presiden Panglima Tertinggi Panglima Besar Revolusi Yang ketiga, supaya melakukan segala sesuatu yang bersangkut tahu Dalam tugas dan tanggung jawab tersebut di atas Presiden Soekarno menulis namanya Soekarno dalam surat 11 Maret 1966 itu Tapi tidak ada tanda tangan Selama ini publik menyimpulkan Supersemar adalah tiket ekspres Bagi Suharto untuk duduk di kursi kekuasaan tertinggi Indonesia Berbekal Supersemar, Suharto membebarkan PKI Dan akibatnya orang-orang yang menjadi anggota simpatisan PKI Menjadi korban rezim orde baru Jika salinan yang terdapat dalam buku biografi MBC Terdapat versi asli Supersemar Maka isinya bukan pengalian kekuasaan Tapi terbatas pada peran Suharto sebagai penerima perintah Untuk menjamin keamanan dan kestabilan pemerintahan Otoritas dan kewenangan tetap berada di tangan Presiden Bukan malah berpindah ke Suharto Interpretasi kebarulahan atas Supersemar Peristiwa yang malah terbelakang di Supersemar adalah terjadinya G30S Kampus Serius 165 yang menewaskan A6 Pergiri Angkatan Narat Kapten Piri Tandian Adir Masuryani Pas KG30S masyarakat membangkar kampus Republika yang diduga berkaitan dengan PKI Kantor media Cina Markas PKI Hingga demonstrasi mahasiswa yang melahirkan tritura Atau tiga tuntutan raket Termasuk pemubaran PKI Presiden Soekarno yang tidak bisa Mengandalkan keadaan Memutuskan detainan Jurnal Suharto Sebagai tangkong kaptif Pada Desember 1965 Dengan demikian dari Desember 1965 hingga awal Maret Serius masa 46 Sesungguhnya Suharto sudah memegang kendali Atas situasi keamanan dan ketertiban Indonesia Tanpa perlu adanya surat perintah Dalam biografinya M. Yusuf menolak untuk setuju Bila dikatakan mereka bertiga Bersama Majdan Basuki Rahmat M. Yusuf dan Andir Mahmud Datang menemui Soekarno di Istana Bogor Untuk menekan Menekan Presiden Soekarno Agar menyetujui pemberian kewenangan khusus Kepada Soeharto M. Yusuf mengakui Sikap bertiga Adalah mendesak Presiden Dengan dasar dan argumentasi yang masuk akal Setelah akhirnya Presiden Soekarno Setuju dengan konsep pemberian Kewenangan kepada mentangat Soeharto Maka mereka langsung membuat Konsep bentuk perintah Atau komanda tersebut Dalam bentuk kata-kata yang masih dicari-cari Tepat Atau mengambil semua tindakan yang dianggap perlu Serta terjemahan dari pemberian Kewenangan Yang idenya memang Dibawa dari Jakarta Momen penandatanganan SuperSemar Menurut sejarah Nasional Indonesia Saat penandatanganan SuperSemar Soekarno ditemani oleh Dr. Subanrio Dr. J. Laimena Dan Dr. Kayu Rusale Sesuai kesimpulan ketiga Perguruan tinggi Bersama Brigjen Sabur Kementerian Semen Cakrabirawa Diminta untuk membuat konsep surat perintah Kepada Soeharto Setelah dibahas Akhirnya Soekarno menandatangan Isu Persemar Tapi menurut M. Yusuf Ketiga wakil pertengahan menteri Yang menyusul Soekarno Usai sidang kabinet Dr. Subanrio J. Laimena Dan Kayu Rusale Baru saja dipanggil presiden Setelah terjadi pembahasan Isu perintah Setelah semua masuk Soekarno memberi penjelasan singkat Menurut buku M. Yusuf Pada dialog tahap dua Yang dihadiri Tiga wakil perdam Dan tiga General dibahas Versi final Yaitu konsep surat perintah Pemberian Kewenangan kepada Mentangat Soeharto Setelah konsep itu Ditandatangani presiden Menengok Kepada mereka bertiga Menanyakan Apakah ini semua sudah benar Serentak mereka bertiga berkata Itulah yang terbaik M. Yusuf melihat Jam tangannya Saat Bungkara menandatangani Super Semar Waktu sudah menunjukkan Pukul 20.50 Waktu Indonesia Barat Dari dua buku rujukan Tidak ada satu pun Yang menyebut Adanya Ancaman Kedongan pistol Seperti yang Disaksikan Dari Kesaksian dari Bilar Jito Versi pertama Penandatangan langsung Persemar Selain rujukan Versi saksi mata M. Yusuf Dan buku Sejarah Nasional Indonesia Terbitan Departemen Pendidikan Kebenaran 1884 Yang dikutip Dalam tulisan ini Masih ada rujukan Paling awal Dari kisah Super Semar Buku The Fall of Soekarno Atau Jatuhnya Soekarno Yang ditulis oleh Wartawan luar negeri Dan terbit pada 1967 Tentang waktunya Sangat dekat Dengan peristiwa G30 SPKI Dan Super Semar Jatuhnya Soekarno Dari proses Munculnya Super Semar Tidak heran Media luar negeri Memberi judul pada Bukunya The Fall of Soekarno Soekarno jatuh setelah Super Semar Dikeluarkan Mereka menulis Pada tanggal 13 Maret Sultan Yogyakarta Dipanggil ke istana Soekarno bertanya Kepadanya Apakah anda berpikir Bahwa Soeharto Melampaui otoritas Yang diberikan padanya Ketika ia mengubarkan PKI Bagaimana maksud Bapak Tanya Sultan Surat perintah Yang saya berikan padanya Mencakup Hanya masalah-masalah teknis Memakai posisinya Sebagai kemandan Angkatan Tarat Untuk menenangkan Situasi dalam negeri Keputusan-keputusan politik Masih hak prerogatif Saya Keputusan untuk membelikan PKI adalah Suatu keputusan politik Saya belum menyerahkan Tempat saya Sebagai presiden Kepada Soeharto Ia menerima Otoritas ini dari saya Ada lebih banyak Otoritas Pada sumber Yang dari mana Ia menerima otoritasnya Sultan membelokan Pendekatan ini Dengan sangat halus Boom Apakah anda telah Membitokan hal ini Kepada Soeharto Ia mengakhiri Pembicaraannya Di markas besar Angkatan Tarat Soeharto mengangkat Bahunya dan berkomentar Kepada para koleganya Saya tidak pandai Menanggapi kritik Saya diberikan Sebuah pekerjaan Untuk diselesaikan Dan saya akan melakukannya Saya diharapkan Membawa ketertiban negeri ini Dan saya akan memakai Semua cara Banyak teknis Mereka politik Untuk melaksanakan tugas tersebut Soeharto Meneksekusi Supersenar dengan cepat Lewat tengah malam 11 Maret 1666 Suatu Membubarkan Dan melarang PKI Lalu 13 Maret Terbit Kepres nomor 5 Yang menahan 15 menteri Yang terlibat G30S Logikanya Setelah PKI Dibubarkan Simpatisan Ditahan Dan keamanan Sudah terkenali Maka pemegang Supersemer Tidak dibutuhkan lagi Tapi MPRS Justru Menguhukan Supersemer Sebagai top nomor Top MPRS Dalam sidang Tanggal 20 Juni Hingga 5 Juli 1666 Sehingga Presiden Soekarno Tidak bisa Mencabutnya Tanpa kuasa Akhirnya pada Tanggal 20 Februari 1767 Soekarno Menangkat tangani Pengumuman Presiden Mengenai penyerahan Pemerintahan Kepada Soeharto Sebagai Pengemban Sudah Perintah 11 Maret Cuma butuh Waktu kurang Dalam 1 tahun Bagi Soeharto Untuk mengambil Alih posisi Soekarno Hingga akhirnya Berkuasa Selama 32 tahun Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati